Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman oke kali ini ini google adsense baru saya ya jadi kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengisi info pajak ya karena itu peraturan dari google adsense ya yang terbaru jadi kita harus mengisi info pajak untuk semua kreator dan partner youtube wajib mengirim informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran anda telah akurat jadi caranya gimana caranya langsung aja kita ini ya kelola informasi pajak ya nah kali ini saya akan mengisi informasi pajaknya ini itu tanpa NPWP ya ya gitu nah oke jadi ini ya sekarang nah informasi pajak ya oke kita langsung aja tambah informasi pajak nah kita harus login dulu ya ini di akun di akun agent kita ya silahkan kalian login setelah login disini tulisannya apa jenis akun kita pilih yang perorangan aja ya kita pilih yang perorangan berikut nah apakah anda warga negara atau penurut kata marisika tidak berikut nah terus nah disini ada dua menu ya pilih jenis formulir pajak w8 ya kita pilih yang atas sendiri nah terus kita mulai formulir w8 bn nah tunggu oke lanjut ya ini kan disini udah ada tuh nama ya nama kalian nah disini kita pilih negara kita pilih negara kita ya kita negara Indonesia kalau kalian dari Amerika silahkan pilih Inggris ya Amerika karena saya dari Indonesia ya pilih Indonesia nah mana ini Indonesia mana nah ini nah oke setelah itu nah ini kan tim asing ya untuk kalau kita mencoba kita pakai nwp kita ketik aja disini Indonesia ya Indonesia Indonesia oke kita klik lagi berikut nah alamat surat alamat tinggal permanen ya nah disini nah disini terus ketik ketik alamat kalian ya alamat saya oke terus terus kota ketikan kota kalian ya atau kabupaten lanjut provinsi provinsi sentral java saya kode pos oke alamat surat dengan alamat tinggal tetap ya centang kita klik berikut terus tunggu ya nah nah disini nih bagian perjanjian pajak ya apakah anda mengklaim barang motongan nah disini kita pilih yang iya ya 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 nah ini iya saja ini ganti Indonesia ya nah disini layanan sebelah kita centang kita pilih pasal nah ini 8 ayat 1 tarif kita pilih yang 0 ya nah terus sama kita centang layanan film kita centang pilih pasal tarif juga yang paling kecil ya terus oke kita centang lagi ini juga kita centang kita pilih pasal 3 ayat 2 tarif juga terus centang terus klik berikut ya tunggu nah ini kan patinjau nya ya nah ini patinjau ya saya inginkan bahwa saya telah menilai dokumen untuk buat ya kita centang terus kita klik berikut sertifikat dengan nyadilan jalan hukum ya saya adalah pemilik manfaat ya terus kita sekurang ke bawah nah ini tanda tangan nama lengkap nama kalian ya nama kalian ya oke nah selesai itu kita kita pilih hijai ya nah berikut nah disini ini kan ada lagi pertanyaan apakah anda memberikan informasi pajak untuk pembayaran baru yang sudah ada belum menilai pembayaran atau profit pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menilai pembayaran kita pilih saya memberikan informasi pajak untuk pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menilai pembayaran kita pilih yang atas sendiri ya karena ini kita yang baru ya kita kirim mana ini yang belum oh ini warna yang individu atau yang disebutkan di bagian layan apapun pernakah individu atau yang disebutkan aktivitas dan layan tidak nah ini kita pilih tidak ya ini tadi belum saya minta tolong nah oke setelah itu kita pilih kirim kita tunggu oke diklaim ya nah ini jawabannya ya oke disetujui oke begitu ya bosku cara isi informasi pajak ya untuk tanpa NBWP oke jangan lupa di like di share komen dan subscribe kemudian